Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman teman dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita kedatangan HP OPPO A38 atau CPH2579 ya Bisa dilihat jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar ya teman teman ya Nah disini sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah ya Oke bisa kita lihat disini untuk tampilan belakangnya Ini adalah OPPO A38 atau CPH2579 ya teman teman ya Yang tertera pada stikernya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi lupa kunci layar Pin atau pola pada HP OPPO A38 ya teman teman ya Sama saja untuk pin atau pola ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun seperti biasa teman teman ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Bisa dilihat ya disini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya ya teman teman ya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Karena sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah Sekarang langsung saja kita matikan HPnya ya teman teman ya Untuk cara mematikannya kita tekan secara bersamaan ya Tombol power dan volume atas ya Jadi kita harus menekan dua tombol ya Tombol power dan volume atas Kalau hanya kita tekan tombol powernya gak akan bisa mati teman teman ya Bisa dilihat Kalau kita hanya tekan tombol power gak akan bisa mati ya Nah ini seperti ini munculnya google ya Oke langsung saja kita tekan secara bersamaan ya Untuk cara mematikannya Tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan ya Oke kita buka dulu Nah seperti ini Selanjutnya tinggal kita matikan saja teman teman ya Oke Selanjutnya setelah mati kita akan masuk ke mode recovery ya teman teman ya Caranya sangat mudah sekali Kita tekan secara bersamaan Tombol power dan volume bawah ya teman teman ya Oke Langsung saja kita tekan secara bersamaan ya Tombol power dan volume bawah Jadi pastikan Tombol-tombol kita itu normal ya teman 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 ya Kita tekan Tombol power dan volume bawah ya Setelah muncul logo pun Nanti kita lepaskan tombol powernya Dan tetap kita tahan volume bawah ya teman teman ya Oke kita ulangi Setelah kita tekan secara bersamaan Maka akan tampil logo OPPO Selanjutnya kita lepaskan tombol power Dan tetap kita tahan volume bawah Maka akan tampil mode recovery di pojok kiri bawah ya teman teman ya Oke jadi kita lepas nanti setelah ada logonya ya Oke sekarang kita mulai teman teman ya Kita tekan secara bersamaan Tombol power dan volume bawah Oke Harus bareng seperti ini Kita tunggu hingga muncul logo OPPO Nah seperti ini selanjutnya kita lepaskan tombol power Dan sudah tampil recovery mode Selanjutnya kita tunggu Maka akan tampil tulisan Cina seperti ini teman teman ya Disini kita pilih saja yang paling bawah ya Kita pilih yang Inggris Karena kalau kita pilih yang bahasa seperti ini Kita gak tau ya teman teman ya Oke Kita pilih saja yang Inggris ya Yang bawah ya teman teman ya Nah seperti ini kita pilih yang bawah Yang Inggris Kalau yang atas kita gak tau Oke Selanjutnya disini kita pilih format ya Disini ada tiga macam ya Format data Reboot device Dan power of item teman ya Kalau format data ini untuk Mereset Dan tentunya semua data yang di hp akan hilang ya Oke Selanjutnya kita pilih format data Maka akan tampil seperti ini Bisa kita lihat ya Format data ya Please enter Verification code Jadi kita masukkan saja Kode yang tertera pada hp nya ya Untuk kode yang tertampil ini Beda-beda ya Untuk setiap hp nya ya Jadi kita masukkan yang tampil pada hp kita sendiri ya Oke Seperti ini Contohnya 3090 Selanjutnya tinggal kita pilih format saja ya teman teman Oke Kita pilih format ya Oke Langsung proses dia Pastikan baterai kita itu Jangan sampai ngedrop ya Jika ngedrop sambil di charge gak apa-apa Daripada nanti bisa Gagal di tengah jalan ya Oke Selanjutnya kita pilih oke Maka dia langsung proses loading reboot ya teman teman Dan reboot nya itu sangat lama sekali Jadi pastikan baterai kalian itu di atas 50% ya Sambil di charge gak apa-apa Oke Jadi setelah kita pilih oke Untuk data formatted ini ya Setelah kita pilih oke Ini maka dia langsung proses reboot Ini sekitar 10-15 menit ya teman teman Sangat lama sekali prosesnya Jadi jangan sampai ngedrop Sambil di charge gak apa-apa ya teman teman ya Oke Agar tidak memakan waktu lama Kita percepat saja teman teman ya Untuk proses loading nya ini ya teman teman ya Oke kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan Karena untuk proses loading nya ini bisa sekitar 10-15 menit ya teman teman ya Oke kita percepat Oke setelah kita percepat hingga 16 kali versi can master selanjutnya akan tampil tulisan halo seperti ini Dan selanjutnya disini kita tinggal next-next saja teman teman oke Biasanya itu setelah di reset dia minta verifikasi akun google Kita lihat saja nanti teman teman oke Nanti kita sambungkan ke jaringan wifi atau internet ya Oke kita pilih bahasa lokasi dan kita izinkan semua dan kita sambungkan ke jaringan wifi ya Oke kita next-next saja untuk wilayahnya Kita pilih Indonesia dan kita next-next lagi Oke ini kita centang semua Dan kita pilih next lagi teman teman ya Oke apakah nanti minta verifikasi akun google Kita tunggu saja Disini bisa kita sambungkan dulu karena gak bisa dilewati teman teman ya Oke kita coba kita lewati apakah bisa ya Nah ini bisa dilihat ini menunjukkan kalau HP ini terkunci akun google ya teman teman ya Oke kita pilih oke dan kita sambungkan dulu ke jaringan wifi Biar kita tahu ya teman teman apakah HP ini benar-benar terkunci akun google apa enggak ya teman teman Oke kita next-next lagi Oke sudah tersambung selanjutnya disini kita pilih berikutnya teman teman ya Oke kita next-next saja Kita tunggu masih proses menyiapkan ponsel Disini prosesnya juga lama teman teman ya Jika nanti terkunci akun google dan kita lupa akun google nya Tentunya kita harus menghapusnya teman teman ya Atau kita harus membaiknya Untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun google apa enggak kita tunggu saja teman teman Oke disini prosesnya juga lama karena membutuhkan sinyal yang stabil atau kuat Oke kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan Oke kita tunggu sebentar masih menyiapkan ponsel dan disini nah tampil seperti ini kita pilih jangan salin ya di tampilan ini Oke selanjutnya kita tunggu lagi sebentar masih memeriksa info Oke masih memeriksa info bisa dilihat disini tetap minta kunci layar ya teman teman atau pinnya ya Oke karena kasusnya disini lupa kunci layar atau pinnya kita pilih saja tanda silang ini Oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini masih memeriksa info kita tunggu saja sebentar Oke nah bisa dilihat ya teman teman ya disini minta verifikasi akun google jika kita ingat sebenarnya ya tinggal kita masukkan saja Namun jika kita lupa kita juga harus menghapusnya teman teman ya Oke verifikasi akun anda perangkat ini telah direset Untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun google yang terakhir tertaut pada HP ini teman teman ya Oke bisa dilihat disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi ya Oke jadi kita harus menghapusnya atau membayas frp akun google nya jika kita lupa teman teman Untuk cara menghapus akun google atau cara membayas frp akun google pada HP Oppo A38 ini kita lanjut di part 2 ya teman teman ya Biar tidak terlalu panjang Oke jadi seperti inilah ya teman teman ya cara mengatasi lupa kunci layar pin pola atau password pada HP Oppo A38 ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!